Senen insyaallah Mbak Ip datang membawa usulan Pihak dari termohon membawa usulan Saya hanya membantu Anda menyampaikan informasi itu Silahkan datang hari Senen Usulannya seperti apa nanti saya sampe Tapi Allah kan membantah Bukan membantah sih dia Hubungan selingkuh itu tidak benar katanya Itu seperti apa Mbak menanggapinya? Di dalam gugatan Saya berbicara gugatan ya Saya tidak berbicara tentang subjek hukum Di dalam gugatan Membantah Menggugat balik pun bully Paham ya? Jadi kalau orang digugat Terus dia bilang Tidak benar kamu semua Kamu pembohong bully Artinya silahkan mengomong apa saja Yang punya bukti saya Yang punya saksi saya Yang akan menghadirkan saya Dia bilang kan semuanya akan dipertanggungjawabkan Nanti dia herankan Dia bilang seperti itu ya Bang Mungkin tanggapan abang sepuluh Lagi ada ini Berarti kalau misalkan abang ngakus sudah menjadi bukti Berarti memang nanti akan dibuktikan Kebenaran paulak muslim itu Itu kan di pengadilan Dia nanti pada saat pembuktian Ini ada Tapi kan teman-teman yang mengatakan Isunya tidak benar Sendiri membawa Atau mempersiapkan Saya kan ketawa Bagi saya Yang tahu proses hukum Saya hanya ketawa Kalau orang membantah-bantah itu Boleh Bantah boleh Gugat balik Jangan bantah Gugat balik Berarti ya Bang Bisa dibilang ada bukti kuat Baik saksi yang Nantinya akan membantah paulak Keren pertanyaannya Tapi jawabannya nanti tidak Waduh di lompet gue ketinggalan Sekolahnya keliru Kalau orang sekolahnya keliru Mungkin jawabnya seperti itu Kalau orang juga tidak tahu Sariah Islam mungkin jawabnya seperti Tak kalah orang paham Tentang syariat Islam Dia tidak akan bertanya Dengan persoalan Ya Oke Anda buka kembali Seorang istri itu Keluar dari rumah saja Wajib izin Sama suaminya Seorang istri Keluar dari rumah Wajib izin Dari suaminya Itu syariat Islam Ada ayat lagi Saya tidak mau menjelaskan semuanya Saya mau pulang Oh selamat menikmati